Jadi ya, ini kita bikin kawasan pertanian baru disini karena nanti kan ada kawasan perumahan ya biar deket gitu. Satu, dua, biar bisa bikin akses jalan gitu. Dan monster itu ngerugin juga ya, dia nebang banyak banget pohon kita. Tuh, dia jalan, pohon kita langsung, apa namanya, tumbang semua. Wih, kabur cuy, tuh, kabur tuh, kayak tuh. Oke, balik lagi di Wali Kota Gaming, episode kelima di game Kingdoms and Castles. Episode kali ini gue mau membacakan dulu komentar. Gue mau membacakan komentar dari Yudi Haryanto. Dia menjarankan gue untuk membuat storage di tambang dan forest. Oke, ya, jadi storage kita memang baru satu nih. Namanya stockpile ya, sebenarnya bukan storage. Dan kalau disini, yang bangunan yang namanya storage itu ada sebenarnya. Tapi, dia itu fungsinya buat, buat nyimpen buah. Namanya produce storage. Jadi, yang dimaksud dengan si komentator pertama kita ini, itu adalah storage yang maksudnya stockpile gitu. Makanya disuruhnya dibangun deket tambang. Ya, karena nanti dia bakal bisa menyimpan bahan-bahan tambang gitu. Ya, memang, terima kasih sarannya. Dan komentar selanjutnya, bikin tower archer di dekat pekerja yang jauh dari Kesto. Supaya warga tidak diculik oleh Viking. Nah, bener. Disini, kestel kita ya. Di kestel kita ini ada dua titik altar. Dan itu jauh dari tempat pekerja kita. Ini aktivitas pekerja kita cukup banyak disini ya. Ada yang membuat arang, batuan arang, share coal maker. Ada juga yang petugas kuburan gitu disini. Dan juga penebang kayu. Jadi, kita sudah membangun satu tower disini. Dan mungkin di masa yang akan datang, kita akan menambah tower lagi. Atau justru memperbanyak tentara kita gitu. Karena tower ini termasuk cukup mahal bioperasionya. Tapi bukan tower yang ini ya, yang castle block ini tidak ya. Ini batu tembok biasa. Ini dia tidak ada bioperasionalnya. Tapi yang mahal itu ininya, archer towernya. Dia gajinya cukup besar gitu. 6 gold per tahun atau per year. Terus, dia juga nyaranin gue untuk membuat pasar. Pasar udah gue buat di episode keempat sebelumnya. Ya, disini pasar ya. Di daerah padat pemukiman penduduk. Dan pasar ini bakal menyediakan berbagai kebutuhan. Di antaranya gandum, charcoal maker. Eh, charcoal maker lagi. Charcoal biasa. Terus juga ada daging ikan. Terus juga buah-buahan. Dan juga daging ternak gitu. Dan juga dia menyarankan gue untuk membangun pelabuhan bongkar muat. Supaya bisa jual beli barang. Gue setuju banget. Karena nanti kita bakal, di satu titik, bakal kekurangan uang. Dan kita bisa menjual produk-produk kita yang kelebihan produksi. Tapi tidak terpakai gitu. Seperti makanan sih, utamanya sih. Atau bahan tambang gitu. Karena gimana pun juga bahan tambang disini tuh gak habis-habis gitu. Jadi lumayan banget kalau kita bisa menghasilkan tambang nih. Terutama tambang iron. Terus kita bisa memproduksi senjata. Dan itu harga jualnya lumayan gitu. Dibandingkan jual gandum. Tapi bisa juga sih jual gandum sih. Ya, kalau gitu kita play aja kalau gitu ya. Dan gue tuh pengen bikin kawasan pemukiman baru sebenarnya. Di sebelah sini nih. Ya, ini soalnya cukup tandus daerahnya gitu. Dan gue rencananya juga mau ngubungin jalan dari sini ya. Jadi nanti castle kita ini ada 3 pintu masuk lah. Kita tambahin di sebelah sini. Kalau gitu langsung aja ya. Ini kita demolish dulu. Terus kita bikin tembok, eh tembok lagi. Gate, stone gate. Ya, itu pintu masuk castle gitu. Dan kita bikin juga akses jalannya gitu. Jalannya yang murah atau yang mahal nih kira-kira nih. Mungkin yang mahal aja langsung ya. Karena kita di sini sumber dayanya udah mulai cukup gitu ya. Nah, ini biarin dulu lah dia bangun nih. Soalnya kita pekerja idealnya tinggal dikit gitu kan. Nanti coba tuh. Pekerja military training kita termasuk sedikit banget tuh. Ya. Harusnya butuh 13 orang. Malah cuma ada 3 orang. Soalnya pada kita suruh ngebangun banyak ya. 25 orang tuh langsung fokus membangun ya. Jadinya yang dikorbanin ya job priority yang paling bawah gitu. Ya, sebenarnya ini bisa kita atur sih. Cuma memang gue melihat military training tuh gak perlu terlalu banyak lah. Karena ya kan kita cuma butuh dia saat melatih tentara aja gitu. Jadi gak perlu banyak-banyak. Terus kalau untuk jumlah tentaranya gue juga pengen ngambahin nih. Yang pertama training swordsman squad ya. Nah, ini gue butuh 2 nih. 2 tambahan gitu ya. Jadi ini kita udah bikin 2 kali. Nah, selanjutnya kita juga harus nambahin jumlah penduduk yang ada di sini. Coba kita lihat nih. Ini kan baru jadi nih yang di episode launnya. Oh, ini yang baru jadi ya. Oh, belum jadi dua-duanya ya. Jadi ini tunggu ini jadi dulu. Nanti bakal kapasitas tempat tidurnya bakal meningkat. Dan bakal ada penduduk-penduduk baru yang bakal mau tinggal ya. Di kota, eh di kerajaan kita ini. Ya, terus jangan lupa juga. Kalau misalnya penduduk kita ini udah makin banyak. Dan kita harus memproduksi banyak pangan ya. Karena di sini pangan itu penting banget. Terutama gandum ya. Ya, yang lain penting juga. Cuma yang paling dasar banget tuh kalau gandum aja kalian nggak terpenuhi gitu. Itu menurut gue kacau sih. Jadi ya, ini kita bikin kawasan pertanian baru di sini. Karena nanti kan ada kawasan perumahan ya biar deket gitu. Dan kalau untuk tempat makanannya, kita bikin juga deket sini gitu. Granary yang langsung besar aja. Biar cost-nya itu atau biayanya itu worth it gitu lah ya. Nah, ini kita bangun di sini aja. Ya, kita tunggu nih. Lagi dibangun. Sama di sini juga perlu ya. Kita bikin variasi juga. Buah-buahan gitu. Oh, ini nih yang kita gusur ini aja nih. Ini demolish. Ya, ini demolish juga. Terus kita bikin di sini buah-buahan. Nah. Ada lagi nggak yang bisa dibikin buah-buahan nih? Jangan gandum semua juga sih. Bosan juga. Ya. Ini jalannya udah selesai nih. Jalan dari istana ini. Dan apa ini? Pager ketiga ya. Oh iya, pager kan bisa kita kasih ganti namanya ya. Kita ganti namanya aja ya. Apa ya namanya ya? Kawasan perumahan baru. Atau The New City. Bentar. Nah, ini gerbang istana yang menuju The New City. Nanti ada kota kecil baru di sini. Yang kita akan bangun pusat pemukiman juga. Terus kita lanjutin lagi. Bikin jalan-jalan baru lagi. Ya, kita bikin jembatan juga nanti lewat daerah ini. Ini terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Eh, nggak bisa lagi nih. Ulang-ulang. Nah, gini. Baru di sini ada jembatan yang bisa kita bikin. Kita pilih maritime. Terus kita pilih bridge. Kita pilih stone bridge aja ya. Nah, ini dia. Jadinya kalau stone bridge tuh lebih, ya lebih bagus juga sih. Lagi juga ini sebenarnya gue harusnya bikin langsung ini ya. Jalan batu gitu ya. Biar penduduk kita tuh bisa lewat di atasnya dengan lebih cepat gitu. Jadi, lalu-lalu lintas sumber daya atau apapun yang mereka bawa gitu bisa lebih cepat juga. Termasuk tentara kita juga nanti. Nah, oke ya. Kita udah bikin jalan di sini dan ini akan ada jembatan baru di sini. Terus, seperti biasa lah. Di sini kan juga harus ada perumahan ya. Tadi kan tujuannya memang gitu. Karena gue mau bikin perumahan baru di sini. Nah, berarti kita bangunnya di sini ya. Ini pintunya satu. Terus, ini... Wah, udah abis lagi sumber daya kita nih. Kita bener-bener kekurangan apa ya kayaknya nih ya? Kekurangan kayu nih. Dan di sini ada kawasan hutan ya. Ini harusnya kita bangun lagi nih. Kawasan kehutanan ini nih ya. Kita bikin sumber... Apa? Sebagai eksploitasi, tempat eksploitasi sumber daya kayu gitu. Kalau gitu karena di sini... Coba-coba kita balik lagi ke hutan ya. Di sini ada dua ini ya. Wolfden atau gua yang dikuasai oleh serigala gitu. Dan ini bakal membunuh pekerja kita. Jadi kita akan tugaskan tentara kita. Namanya Sir Maus. Dia akan menyerang Wolfden yang sebelah sini. Ya. Kita lihat nih. Nah, dia langsung menuju Wolfden ya. Dan langsung melewati jembatan yang sudah kita bangun gitu ya. Wih. Nah, baru kita lari di... Kawasan tanpa jalan. Dan ini bakal jalannya bakal lebih... Lama gitu ya tentara kita ini ya. Ayo, kita hancurkan. Mampus kalian semua. Ya, terus, 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 terus. Waduh, ada yang tewas. Tentara kita ada yang tewas cuy. Oke. Oke, kita kirim lagi balik. Tentara kita ada beberapa yang tewas. Ini ada... Wih, cukup banyak yang tewas. Nah, baru tentara yang ini namanya Serguarinus ya. Ini gak bisa kita ganti namanya. Ini bakal menyerang gua di sebelah sini. Nih, gua-nya sebelah sini dia nyerangnya ya. Kita kasih tugas beda-beda lah. Ya, semoga aja aman ya. Ya, semoga aja tentara kita tidak ada korban jiwa lagi gitu. Nah, baru kita lanjutin. Pasang lagi jalan. Menuju hutan. Nah, ini nanti di hutan ini bakal kita bikin kawasan untuk eksploitasi kayunya gitu. Biar kayunya kita gak kekurangan terus. Ini kita udah tau di kekurangan kayu terus. Nah, ini dia. Kita lihat pertarungannya. Berdarah-darah gitu ya. Oke. Menang lagi. Kita kirim lagi untuk recuperate atau menambah jumlah tentara yang tewas. Terus... Berarti kita bisa membebaskan lahan sebelah sini ya. Tapi coba kita lihat job priority-nya. Oh, kita kekurangan pekerja banget ini. Seriusan. 25 orang lagi membangun jalan. Oke. Terus... Sisanya 2, 13. Oh iya, bener. Bener sih. Emang kita kekurangan pekerja banget sih. Oh... Eh, barusan gue ganti ya urutannya. Beginilah, janganlah. Nah, gini aja. Windmill tuh penting. Windmill ya. Nah, terus kita lihat lagi deh. Kenapa sih mereka ini kayaknya penduduknya susah banget nambah gitu. Apa sih yang kurang? 15 hospital or clinic to crowded or not operating. Make sure there's stuff or build more to improve health. Oh, katanya rumah sakit atau klinik kita terlalu penuh gitu ya. Mana terlalu penuh? Gak jelas ya. Coba ini library. Apa sih sebenarnya yang dia pengen tuh? Taverns are too crowded. Traverns-nya crowded. Terlalu padet. Oh, kalau taverns padet. Wajar ya, cuma satu di sebelah sini. Ini kita tambahin kalau gitu ke taverns-nya. Gue tambahinnya di sebelah sini saja. Kalau tavernnya. Jadinya ada tiga tavern kita ya. Satu. Dua. Tiga. Oh, bukan satu ya. Berarti udah ada dua. Nah, ini kita tambahin lagi. Satu tavernya. Biar jadi tiga gitu. Sudah, ini tunggu aja sampai jadi. Nah, di daerah kita ini, kita sudah bikin kawasan perumahan baru. Dan kita mungkin jangan nambahin dulu. Tapi, yang di sebelah sini, ini kita tebang nih kayunya nih. Satu. Dua. Biar bisa bikin akses jalan gitu. Ini memang merusak alam ya. Tapi, gimana ya? Demi kemajuan kerajaan gitu, kita harus ada yang kita korbankan. Itu alam. Kita harus mengorbankan alam. Forester. Coba forester-nya satu di pinggir. Bagian sini. Oke, setuju. Ini kita bikin jalan akses ke sini. Nanti kita bangunnya di dalam hutan gini ya. Nah. Nah, tunggu aja. Tunggu aja penduduk kita bekerja. Dan ini kita cepetin. Biar nggak terlalu lama gitu gameplaynya. Nah. Kan baru kita bikin forester. Forester-nya kita bangun di dalam. Eh, tapi ini kok nggak bisa ya? Too far away from our road. Oh iya, bener-bener. Jalannya harus kita panjangin dulu, bro. 1, 2, 3, 4, 5. Baru kita bikin tempat forester. Di dalam sini. Nah. Sesuai dengan saran dari teman kita tadi. Namanya Yudi Haryanto ya. Di sini kita bikin tambahan baru. Storage. Stockpile maksudnya. Di pojokan sini aja. Jadi nanti ini fungsi stockpile ini dia akan menampung bahan baku yang akan datang dari kawasan hutan ini yaitu kayu ya. Dari pohon-pohonan. Juga di sini ada potensi 2 tambang lokasi tambang. Yang pertama tambang batu di sebelah sini. Terus juga ada tambang biji besi. Tambang biji besi tadi udah gue liat di sebelah mana? Oh iya di sebelah sini nih. Nah ini dia ya. Jadi ada 2 gitu. Jadi kita bisa atau kita bakal membutuhkan stockpile ini gitu. Buat nyetok bahan-bahan tambang dan kayu tadi ya. Nah karena ini industri kayu. Ini juga perlu kita bikin industri shark wall. Atau batu-batu arang. Tapi jangan terlalu deket perumahan ya. Ini kita masukin agak ke dalam hutan aja. Kalau untuk industri shark wall. Dan jangan lupa juga bikin well atau sumur gitu. Biar bisa menjadi sumber minuman. Buat warga di sekitar kawasan pemukiman. Maupun sebagai tempat air buat memadamkan kebakaran gitu. Ini wellnya berarti kita bangun dulu dulu ya. Kita bangun dulu lah ya wellnya sini ya. Ini wellnya dibangun di pojok jalan sini aja. Baru kita bangun lagi jalan apa namanya? Manor. Manor bukan jalan. Manor ini kita bikin lagi. Nah biar menjadi tempat pemukiman lah nanti di sini ya. Terus selain manor. Oh iya tadi udah bikin granary di sebelah sini ya. Granary kan udah nih. Terus storage juga udah. Di sini ada tambang batu. Sama tambang batu. Sama tambang. Kami dibesi di sini. Terus abis itu bikin pertanian buah-buahan lagi deh. Ini kan ada tempat subur nih. Tanah subur di sini. Terus untuk pertanian lagi. Di sini lumayan ya. Ada banyak tanah subur nih. Coba ini bikin orchard. Gini. Baru bikin farm. Farm sebelah sini. Ya. Terus. Apa lagi nih kira-kira. Ini banyak banget yang kita bangun ya. Karena penduduknya juga udah nambah banyak gitu. Selain itu kita bikin. Oh iya ya. Bikin juga fasilitas. Seneng-seneng di sini. Dan fasilitas kesehatan gitu. Karena ini bakal diminta gitu. Mau gak mau pasti bakal diminta. Tavern. Tavernnya juga kita bikin di sebelah mana nih. Kira-kira nih. Di belakang sini lah ya. Atau di gini gini. Tavernnya di sini. Terus untuk library atau perpustakaan. Atau klinik dah. Klinik yang lebih penting dah. Kliniknya di sebelah mana nih kira-kira. Di sebelah sini aja. Nah. Terus untuk tambahan makanan lagi. Tambahan makanan lagi di sebelah sini. Tapi kita mau nambah perikanan ya. Fish monger. Eh fishing hut. Ini tempat buatan layan ini. Kapan layan berlabuh nih di sini nih. Fishing hut ya di sebelah sini. Baru di belakangnya sini atau di deket sini. Kita bikin tempat memotongan ikan. Mana nih tempat memotongan ikan. Fish monger namanya. Nah di sebelah sini. Oke ya. Terus. Oh ini banyak. Udah banyak nih kayaknya nih. Kita bangun nih. Dan bisa kita cepetin juga. Kan udah ada ini. Terus ini. Udah ada fasilitas kesehatan. Udah ada fasilitas senang-senang. Library sih sebenernya sih. Perpustakaan sih. Pasti ditagi sih ini sih. Coba perpustakaannya library ya. Ini ada radiusnya ya. Kalau radiusnya ada berarti gimana ya. Oh ini kita bikin jalan raya dululah. Biar jelas ya. Di belakang sini nih. Ini ada. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Ini bisa gak kita bikin melingkar gini. Gak bisa ya. Yaudah. Nah ini ada. Sebentar. Sebentar. Karena ini udah kita bikin gini. Oh iya. Tadi ya. Tadi kan kita ngebebasin lahan sebelah sini nih. Jadi lupa malah gue. Ini kita bikin jalan lagi. Akses masuk. Agak ke dalam. Biar di dalamnya bisa kita bikin. Industri kayu. Atau forester nih. Nah ini dia. Nah selain kita bikin forester. Bikin juga di daerah-daerah sekitar sini. Itu tempat bikin batu arang. Nah ini kita lurusin lagi aja. Ke arah sana. Terus. Satu. Dua. Tiga. Empat. Nah ini kan nanti ketebang semua nih. Baru kita bikin industri batu arang. Soalnya batu arang kita nih. Dikit banget ya. Cuma 22. Nah ini. Next Viking Attack. Empat years lagi nih. Wah iya dong. Bro 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 bro. Cepet bro bro. Cepet bro. Nah. Udah kelar nih. Ditebang-tebangin nih. Baru charcoal maker-nya kita bikin nih. Di sebelah sini. Sini. Dan sini. Dan untuk di sebelah sini. Kita harus bikin juga. Itu tempat well ya. Buat. Kalau misalnya kebakaran gitu. Kita bisa. Orang-orangnya tuh bisa mademin api dengan mudah gitu. Karena kan selama ini kalau di deket charcoal maker itu. Atau pembuat batu arang ini. Itu sering banget kebakaran gitu. Jadi penting banget buat kita nyediin fasilitas well gitu. Atau sumur ya. Balik lagi ke pusat kota sebelumnya. Di sini coba kita lihat. Kan kita harus melatih tentara nih. Tadi nih. Dan kita udah punya 5 gugus tentara ya. Tuh. Udah cukup banyak. Dan kondisi persenjataan kita gimana. Coba kita lihat di pojok kiri bawah. Persenjataan kita. Oh di sini gak ada ya. Di atas persenjataan ya. Coba kita lihat stockpile lah. Stockpile kita di sini. Terus lihat senjata kita ada 5 cuy. Tinggal 5. Tools kita udah cukup banyak. Hmm. Sebentar. Kayaknya ini perlu kita bikin lagi. Blacksmith nih. Blacksmith tambahan ya. Blacksmithnya mungkin kita bikin jadi. 3. Jadi nanti 2 blacksmith berfungsi membuat tools. Nah 1 blacksmith berfungsi fokus ke pembuatan senjata ya gitu. Kalau kebanyakan bisa kita ekspor gitu kan. Tapi ekspornya pakai pelabuhan sih memang. Dan kita belum bangun pelabuhan sama sekali di sini ya. Kita tungguin aja untuk blacksmithnya jadi dulu ya. Kita balik lagi ke kawasan pemukiman baru ini. Coba kita lihat. Idel. Oke. Kita lihat lagi nih. Ketidaksenangannya kenapa lagi penduduk kita nih. Jadi dia mau bangun churches and libraries. Oh kita baru punya libraries aja ya. Coba kita lihat lagi di sini. Eh tapi church sudah ada kok. Librarynya. Librarynya cuma satu di sini. Coba di sebelah sini librarynya juga sudah ada. Oh library belum ada sama sekali di sini cuy. Iya library belum ada sama sekali. Boleh nih. Kita bikin library di sini lah ya. Tambahan juga. Library. Nah ini dia perpustakaan. Senang belajar juga nih ya. Rakyat kita di sini ya. Nah. Tuh librarynya sudah kita bikin di belakang situ. Terus tambahan rumah lagi. Kayaknya nih. Kayaknya butuh lebih banyak rumah ya. Soalnya sekarang penduduk kita 410. Sedangkan kapasitas kunian kita 417 gitu. Totalnya. Jadi kita tambahin lagi nih. Kalau gitu sebelah sini ya. Nah langsung aja kita bikin tiga. Biar persiapan. Biar persiapan gitu lah. Dan ini satu tahun lagi nih. Bakal diserang Viking. Sebentar nih. Kita keburu gak ya bangun archer ya. Bangun pasukan pemanah ya. Oh belum bisa cuy. Kita butuh 100 kayu dan wah. Memang kita miskin banget sama kayu sih. Ya bener sih emang sih. Gak salah kita tadi ya. Bikin sumber daya kayu di sini ya. Bikin industri kayu. Ini lagi ditebang-tebangin sih. Pokoknya sabarin aja ya. Terus untuk pangan. Pangan udah mulai ini ya. Udah mulai aman ya. Karena dari episode lalu. Kita udah bikin pangan di sebelah sini. Ini tambahan pangan cukup banyak ya. Eh yang ini deh. Yang ini. Yang ini kan baru kita bikin ya. Di episode ini ya. Nah pangan itu cukup banyak di sebelah sini. Terus yang ini baru kita tambahin juga di sebelah sini. Terus yang sebelah sini juga ya. Jadi pangan udah cukup aman. Dan untuk tower apa nih. Tower castle block nih. Kayaknya kita perlu bikin lebih tinggi lagi ya. Mungkin ya. Coba deh. Yang ini kita bikin tinggi. Dan kita bikin untuk bisa nembak naga. Pakai balista tower. Yang ini juga nih. Yang sebelah sini. Biar nanti kalau ada naga ya gak lolos begitu aja gitu kan. Dan untuk di bagian ini juga ya harusnya ya. Ini coba kita bikin di sini deh. Ya. Kita bikin langsung tinggi nih. Buat kita bikin balista tower. Wih udah cukup. Udah kehabisan. Kayu barusan tuh. Nah ini kita bikin balista towernya di atas. Sebentar. Nah. Kita nunggu. Tinggal nunggu aja sih ini bangsa vikingnya nyerang. Soalnya kita juga udah kuat banget tentara kita tuh ya. Udah ada lima pasukan gitu. Walaupun kalau ini mati. Ini pada mati nih. Itu kita belum ada persediaan senjata gitu ya. Senjata kita tinggal 6 biji tuh disini nih. Di stockpile kita. Di stockpile kita disini ya. Maka kalau gitu. Bentar bentar. Oh iya ini ya udah jadi nih blacksmithnya. Nah blacksmith ini kita jangan nyuruh dia untuk bikin tools. Yang bikin tools cukup 2 blacksmith ini aja. Ya. Bikin tools. Nah ini khusus buat senjata ya. Kita udah fokusin disini. Terus untuk. Oh iya kita balik lagi kesini. Untuk stockpile yang ini. Stockpile ini jangan kita biarin mereka. Buat nyimpen senjata. Jadi. Ini kan senjata nih. Kita bikin 0 aja. Disini. Terus jangan juga kita biarin mereka buat nyimpen apalagi. Udah sih. Udah. Yang lainnya memang kita butuh ya di daerah ini. Tapi senjata. Kita nyimpennya di stockpile pusat aja. Di dalam castle ya. Di dalam kompleks istana gitu. Ayo sekarang viking. Mau nyerang nih ya. Gue udah siap nih. Dan. Serangan viking ini bakal berdekatan juga ya. Dengan serangan naga ya. Nih. Next dragon attack ya. Nih liat nih. Nah ini dia. Oke. Ada 4 kapal. Dan ada. Satu monster ya. Oh dan. Dan. Dan bentar deh. Dia ini kayaknya mau mendarat di pantai sebelah sini nih. Wah oke oke oke. Kita siapin surprise. Langsung. Pasukan semuanya kita kerahkan ya. Langsung kita kerahkan ke arah sini. Kita dari hutan dulu. Dalam hutan. Dan gue yakin mereka bakal bawa monster mereka lagi sih. Monster yang di episode lalu ya. Kalian udah liat. Itu monster itu sebenernya. Di bawah itu buat ngejebol. Ini sih. Ngejebol tembok. Castle ini. Jadi nanti. Fungsi. Memang fungsi monster itu. Bukan buat ngebunuh rakyat kita. Atau tentara kita. Tapi buat ngejebol. Tembok itu aja. Nanti. Setelah tembok itu ngejebol. Si bangsa viking ini bisa. Nyuri uang kita. Nyuri seluruh uang kita gitu. Jadi memang fungsinya itu memang. Gue belum pernah sih selama main ini. Monster itu nyakitin warga kita. Belum pernah sih. Tapi ya itu ngejebol tembok itu doang sih. Nah ini dia. Oke ya. Yang turun pasti. Monsternya dulu. Dan monsternya langsung kita matiin. Dan monster itu ngerugin juga ya. Dia nebang banyak banget pohon kita. Tuh. Tuh dia jalan. Pohon kita langsung. Apa namanya. Tumbang semua. Ayo ayo. Cepet cepet. Cepet cepet. Cepet cepet cepet. Nah baru kita lawan tentaranya. Wih. Kabur cuy. Tuh. Kabur tuh. Kayak tuh. Hehehe. Yes. 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 Kabur ya tuh. Bangsa vikingnya tuh ngeliat. Buat banget tentara kita. Ayo kita langsung habisin semua nih. Mantap. 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 Tapi kayaknya banyak yang mati nih tentara kita. Coba. Ini recuperate. Wih. Banyak yang mati nih kayaknya. Coba kita suruh mereka balik dan baris dulu di stana. Biar kita inspeksi dulu. Berapa sisa pasukannya. Ini lagi baris nih. Ayo cepet cepet cepet. Wih. Gila. Banyak juga. Wih. Mantap ya. Kita berhasil mematahkan serangan bangsa viking. Next time mereka pasti membawa pasukan lebih banyak sih. Soalnya udah gagal ya. Nyerang kerajaan kita ini ya. Nah. Kita lihat dulu. Untuk jumlah tentaranya masih cukup normal sih ini. Cuma tadi aja ya. Cuma tadi aja ada yang banyak yang. Yang mati ini di squad yang ini ya. Makanya mereka lagi pelatihan ulang ini. Lagi melatih tentara-tentara baru. Dan untuk kondisi persenjataan. Coba kita lihat. Udah mulai ada stoknya belum? Oh iya. Udah ada 16 unit ya. Ini cukup lah ya. Buat kita nanti ya. Untuk rekrutmen tambahan tentara baru. Atau rekrutmen tentara yang misalnya udah mati. Terus kita harus gantiin gitu. Nah. Next dragon attack nih. Kita bakal diserang dragon. Dan saat dragon ini menyerang. Kayaknya balista kita udah siap nih ya. Balista kita nih ada di dua titik. Yang satu disini. Yang satu lagi disini. Mana nih? Nah. Gimana dragonnya? Oh disini cuy. Ini pasti udah ketempak nih sama ini. Dia memang. Oh belum, belum, belum kebangun malah balistanya tuh. Wah. Parah deh. Ya jadi diserangnya pake archer dulu sementara tuh. Waduh. Mana nih? Ayo balista kita nih. Wah. Baru jadi nih. Nuh. Mampus. Ini kayaknya bakal, bakal nyerangin ini apa ya? Wah disini kita gak ada pertahanan sama sekali cuy. Wah bener nih. Bakal nyerangin ini. Waduh. Kita disini gak ada pertahanan sama sekali ya. Coba, coba. Hancur langsung nih. Waduh. Iya disini di pemukiman baru ini belum ada ya pertahanan sama sekali ya. Jadi nanti itu akan menjadi bahan pebelajaran kita ya nanti. Biar kita bisa tingkatin lagi pertahanan kita di sebelah situ. Dan ada juga nih mau di ancurin. Waduh. Waduh. Untung pada mademin ya. Tuh pada gotong royong gitu. Ini kita ribet lagi ya. Iya, iya, iya. Wuh. Hampir mati itu. Wah hampir mati nih dragonnya nih. Mungkin di 2 episode selanjutnya kita udah bisa lah. Sekarang kan kita baru bisa mematahkan serangan bangsa viking gitu. Tapi mungkin di 2 episode selanjutnya kita bahkan bisa mematahkan serangan dragon juga gitu ya. Ya oke. Terima kasih telah menonton video ini. Dan untuk komentar tadi dari Yudi Haryanto ya. Dan dia menyarankan gue kan tadi membawang pelabuhan. Tapi kayaknya gue bahkan belum butuh sama sekali pelabuhan. Tapi akan gue bangun. Tapi soalnya sekarang tuh semua sumber daya yang gue pake tuh kepake semua gitu. Dan memang pelabuhan itu kita bisa beli bahan baku. Cuma harganya mahal banget. Jadi gue selama ini kalau main Kingdom Sandcastle itu pake pelabuhan cuma buat ngejual aja gitu. Kalau buat ngebeli tuh gak worth it banget soalnya. Jadi gak akan gue... Belum gue bangun dulu untuk sekarang. Jadi ini terima kasih telah menyaksikan ya. Dan kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax